Intro Sekelompok pemuda yang diduga tengah transaksi narkoba, Kocar Kacir menghindari razia petugas gabungan sapu bersih narkoba saat akan dilakukan pemeriksaan. Dua orang pria berhasil kabur ke semak-semak karena takut ditangkap petugas. Sementara itu, tiga orang pemuda berhasil diamankan petugas karena tidak dapat berkutik setelah dilakukan pengepungan di sekitar lokasi. Satu diantaranya terbukti menguasai narkoba jenis sabu setelah bahan bukti narkoba terjatuh saat dilakukan pemeriksaan. Atas temuan tersebut, petugas langsung mengamankan pemuda tersebut. Selain itu, untuk kedua pemuda yang tidak terbukti langsung dibebaskan petugas karena tidak terbukti memiliki narkoba dan memberikan imbauan agar tidak bersentuhan dengan narkoba. Tidak hanya itu, di tempat terpisah di sebuah rumah, petugas juga mengamankan seorang pria yang di dalam kamarnya ditemukan alat hisap sabu. Menurut Ibda Samsul Adhar, kandit narkoba Polres Asahan, rajia dilakukan petugas untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba di wilayah Asahan. Selanjutnya, dua pemuda yang diduga terlibat dengan narkoba langsung dibawa ke maha Polres Asahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kegiatan ini kita laksanakan atas perintah Bapak Polres Asahan melalui kasat narkoba untuk melakukan pemeriksaan terhadap sindikat narkoba yang ada di wilayah kota Kisaran. Sesuai tadi hasil yang kita peroleh, ada beberapa titik yang kita lakukan rajia, dan dari dua titik kita peroleh hasil, ternyata ada pengguna narkotika jenis sabu dan ada satu-satunya orang yang menyimpan barang buktinya. Barang bukti apa ini? Jadi barang bukti yang kita peroleh tadi berupa seperangkat alat hisap sabu dan barang bukti narkotika jenis sabu. Dari Esahan, Sumak Lautara, Tim Liputan Cibarata TV, Salam Cibarata! Terima kasih telah menonton!